Al-Fatihah 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 Orang-orang salafi ini banyak sekali memberikan bantuan untuk pembangunan masjid Ormas Muhammadiyah ke-Muslimin ya. Insya Allah nanti akan kita bahas videonya ke-Muslimin ya. Dan sekarang coba kita simak penjelasan dari Ustadz Mujiman ya. Kalau Ustadz Mujiman ini insya Allah the real Ustadz Muhammadiyah ke-Muslimin. Bagaimana tanggapan Ustadz Mujiman terhadap statement dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwasannya di Muhammadiyah mempermasalahkan tahlilan itu hanya karena masalah finansial. Ya begitu juga masalah kunut ke-Muslimin ya. Yang mengatakan bid'ah itu hanyalah orang-orang wahabi. Ya kalau di Muhammadiyah tidak mempermasalahkan ya. Apakah benar seperti itu ke-Muslimin? Coba kita simak videonya ke-Muslimin. Pertanyaan yang pertama apakah benar kalau di Muhammadiyah tidak mempermasalahkan tahlilan? Yang dimasalahkan adalah ngutangnya. Baik ini pertanyaan pertama. Harus dibedakan tahlil dengan serangkaian acara tahlilan. Nanti teman-teman bisa merujuk ke majalah suara Muhammadiyah. Sebagai suara resmi dari persyarikatan Muhammadiyah. Di majalah suara Muhammadiyah sudah sering dibahas tentang bab ini. Jika yang dimaksud adalah tahlil, maka ini tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Bahkan kita dianjurkan untuk mengucap tahlil. Bahkan siapa yang akhir ucapannya adalah tahlil, maka masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah da'holal jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Demikian pula ketika kita membahas mengenai masalah tahlil. Tahlil ini termasuk capang keimanan yang paling tinggi. Itu adalah la ilaha illallah. Kemudian juga ini termasuk zikir yang paling utama. Jadi tahlil itu adalah zikir yang paling utama. Tetapi beda jika yang dimaksud adalah tahlilan. Dengan serangkaian tujuh hari, empat puluh, berapa lagi, seratus, seribu, setahun, dua tahun. Maka silahkan teman-teman nanti bolehlah googling tentang bagaimana pendapat persyarikatan Muhammadiyah tentang tahlilan. Kasih kata kunci suara Muhammadiyah. Misalnya suara Muhammadiyah tahlilan. Itu sudah banyak dimuat di situ. Sehingga saya tidak perlu banyak menjelaskan. Di situ dijelaskan bahwasannya itu ketika menggunakan hitungan hari tadi atau formasi format yang seperti itu tidak pernah dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan Muhammadiyah tidak mengamalkan itu. Tapi kalau tahlil, ya tahlil itu berpahala. Tetapi dengan tadi, hitungan-hitungan tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, dengan formasi tertentu, bahkan dengan beberapa jenis makanan tertentu. Maka itu tidak direkomendasikan. Nanti silahkan teman-teman bisa googling langsung. Karena suara Muhammadiyah ini ada edisi onlinenya. Nanti bisa diketik suara Muhammadiyah tahlilan. Nanti sudah ada fatwa-fatwanya di situ. Kalau nanti khawatirnya saya dikira mengada-ada. Jadi yang formasi seperti itu saja tidak boleh, apalagi yang ngutang-ngutang itu lebih-lebih lagi tidak, tidak boleh. Nanti bisa di cek sendiri. Kemudian yang kedua. Yang kedua tadi nopo? Baik. Tentang kunut. Sesungguhnya ini adalah persoalan khilafiyah. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Di Tarcih Muhammadiyah itu sudah jelas. Bahwasannya terkait dengan kunut itu hadisnya do'if. Karena hadisnya do'if terkait kunut subuh. Maka Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Jadi Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Nanti jenengan masih bisa pula. Kalau kurang yakin karena majalah suara Muhammadiyah ada edisi online-nya. Itu bisa googling lagi. Suara Muhammadiyah kunut subuh. Nah itu nanti akan ada pembahasannya di situ. Kenapa tidak mengamalkan kunut subuh? Karena bagi majelis Tarcih Muhammadiyah bahwa kunut subuh hadis-hadisnya itu do'if. Karena hadisnya do'if maka tidak bisa diamalkan. Meskipun demikian kita mengakui bahwasannya ini adalah ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi putusan Tarcih sudah jelas bahwasannya itu hadisnya do'if. Sehingga warga Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut. Wallah alam bisohab. Tetapi ingat ya kalau ada yang beda pendapat kita saling menghormati. Nah kak muslim ini itu tadi penjelasan dari ustadz mujiman kak muslimin. Hafizullah ta'ala. Dan cukup jelas kaum muslimin yang disampaikan oleh ustadz mujiman. Dan ustadz mujiman mengarahkan supaya orang-orang yang ingin mengetahui tentang bagaimana pendapat Muhammadiyah tentang tahlilan. Itu silahkan merujuk ke situs-situs dari Ormas Muhammadiyah. Dan disini kita akan mencoba kaum muslimin kita melihat bagaimana pembahasan tentang masalah tahlilan kaum muslimin. Disini kami ambil dari situs muhammadiyah.org.id. Hukum makanan dari acara hari kematian. Pertanyaan. Pada diskusi kecil kami sesama jamaah maghrib ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan antara lain. Salah seorang di antara jamaah sering memberikan makanan yang berasal dari tetangga sebelah rumah yang biasanya menerima makanan dari orang lain yang mengadakan tiga hari, tujuh hari, atau semacamnya terhadap keluarganya yang meninggal. Bagaimana memakan makanan tersebut? Jawabannya kaum muslimin. Terima kasih atas pertanyaan yang saudara ajukan kepada kami. Pertanyaan yang senada sebagaimana pertanyaan yang saudara ajukan pernah ditanyakan kepada kami dan telah kami jawab dalam rubrik tanya-jawab agama majalah suara Muhammadiyah nomor 3 tahun 2007. Yang kutipannya adalah sebagai berikut. Coba simak betul kaum muslimin. Selamatan tiga hari, lima hari, tujuh hari, dan seterusnya itu adalah sisa-sisa pengaruh budaya animisme, dinamisme, serta peninggalan ajaran Hindu yang sudah begitu berakar dalam masyarakat kita. Ritual semacam ini tidak ada ajarannya dalam Islam. Kemudian sebagai acuan dasar mengenai makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi, alangkah baiknya saudara merujuk kepada rubrik tanya-jawab agama majalah suara Muhammadiyah nomor 17 tahun 2006 tentang makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Jadi batas ini saja kaum muslimin sudah jelas dijelaskan bahwa selamatan tiga hari, lima hari, tujuh hari, itu adalah sisa pengaruh budaya animisme, dinamisme, dan itu adalah peninggalan ajaran Hindu. Yang jelas ini tidak ada ajarannya di dalam agama Islam. Coba. Ya, cuma tinggal penegasan saja bahwasannya ini adalah perkara bid'ah. Karena apa? Tidak pernah ada tuntunannya dalam syariat Islam. Kan seperti itu kaum muslimin. Kemudian, ini masih dari halaman muhammadiyah.org.id. Tuntunan tahlilan dalam pandangan Muhammadiyah. Muhammadiyah.org.id, Yogyakarta, Muhammadiyah tidak pernah melarang membaca kalimat La ilaha illallah. Ya, memang tidak ada. Kalau ada yang melarang berarti ya kafir. Itu kan kalimat tahlil. Kalimat tauhid. Bahkan menganjurkan agar memperbanyak membacanya. Berapa kali saja, terserah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dan ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan Al-Azhab ayat 41. Dan kita skip kaum muslimin. Kita langsung ke pokok dari inti pembahasan. Ya, disini dijelaskan bahwa dalam fatwa tarjih yang terdapat di majalah suara Muhammadiyah nomor 11 tahun 2003. Disebutkan bahwa tahlilan yang dilarang ialah upacara yang dikaitkan dengan 7 hari kematian atau 40 hari atau 100 hari dan sebagainya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Apalagi harus mengeluarkan biaya besar yang kadang-kadang harus pinjam kepada tetangga atau saudaranya sehingga terkesan tabzir atau berbuat mubazir. Ya, artinya kalau masalah ekonominya bermasalah sehingga harus hutang, ini namanya lebih parah. Ya, yang tidak hutang saja itu sudah jelas dilarang. Dan ini penjelasan dalam fatwa tarjih Muhammadiyah. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu kedustaan kaum muslimin. Berdusta atas nama Ormas Muhammadiyah. Dan wajar kalau kemudian dikatakan bahwasannya Ustadz Adi Hidayat ini ya penyusup. Karena itu juga berdasarkan pengakuan Ustadz Adi Hidayat sendiri. Karena Ustadz Adi Hidayat ini dimasukkan ke Muhammadiyah tujuannya untuk mengenalkan NU. Bukan untuk meneruskan dakwah Muhammadiyah. Seperti yang di awal video tadi kaum muslimin ya, bagaimana antara hubungan Muhammadiyah dengan orang-orang yang disebut wahabi. Di sini kami ada video dari Ustadz Zulkarnain El Maduri yang menjelaskan bagaimana Ormas Muhammadiyah ini bersinergi dengan orang-orang yang disebut wahabi. Di dalam dakwah Islam kaum muslimin. Di dalam dakwah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat ini sudah bermain kata-kata wahabi ya. Dan tentu itu adalah cibiran. Dulu sebelum salafi ini perkembangannya luar biasa seperti sekarang. Ya Ormas Muhammadiyah yang dulu disebut wahabi ya. Dan insya Allah yang seperti itu sudah makruflah kaum muslimin ya. Karena Muhammadiyah dari dulu dakwahnya adalah memberantas TBC. Tahayul, Bid'ah, dan Khurafat kaum muslimin. Dan terakhir kaum muslimin kita langsung saja simak video dari Ustadz Zulkarnain El Maduri. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallofikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak pernah melakukan konfrontasi dengan salafi. Justru Muhammadiyah ini, Kalau Anda ingin tahu di gedung dakwah Muhammadiyah dahulu kalah itu juga pernah ditempati teman-teman salafi. Bagi yang tidak tahu ya, ditempati teman-teman salafi. Senior-senior salafi dari junior-junior yang ada sekarang itu. Tapi senior-senior salafi dulu. Meminjam salah satu gedung yang ada di lantai tiga pimpinan pusat Muhammadiyah. Terlalu banyak bantuan yang diselurkan kepada da'i-da'i Muhammadiyah. Ada 400 lebih masjid yang dibangun oleh salafi di Muhammadiyah. Jadi ini sudah keterlaluan orang ini. Jadi ada 400 masjid yang dibangun oleh salafi di Muhammadiyah. Anda tahu, saya sendiri. Itu dibina oleh PP Muhammadiyah. Dalam daurah salafi. Diikut sertakan oleh PP Muhammadiyah. Ada lebih 30 da'i Muhammadiyah yang pada waktu itu. Diikut sertakan daurah di tengaran salah tiga Semarang.